Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus mendalami kasus dugaan suap terkait pengesahan rancangan anggaran pendapatan belajar daerah APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2008. KPK juga akan mendalami dugaan ketelibatan Gubernur Jambi, Zumizola. Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami keterkaitan Gubernur Jambi, Zumizola, dalam operasi tanggap tangan yang dilakukan KPK akhir November lalu di Provinsi Jambi. Hari Jumat lalu, KPK menggeledah kantor Gubernur Jambi dan kantor sekretaris daerah Jambi, serta kantor DPRD Jambi. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen terkait anggaran dan catatan keuangan di pemerintahan Provinsi Jambi. Gubernur Jambi, Zumizola, mengaku siap diperiksa KPK terkait operasi tanggap tangan tersebut dan menyebut akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Dan kita semua harus menghormati prosedur hukum yang berlaku pada saat ini, yang sedang berjalan. Saya akan sampaikan, ya kalau memang KPK memanggil, insya Allah saya datang, karena itu bagian dari proses. Kalaupun misalkan, ya saya siap, memang itu bagian dari proses juga. Malah saya berharap ini bisa cepat selesai. Karena kasihan juga kepada masyarakat Jambi. Ya tentu kan ini menjadi suatu hal yang tidak mengenakan. Dan masyarakat juga tidak tahu bagaimana status hukumnya. Terakhir kan ada empat yang sudah dinyatakan tersangka, sudah ada di media itu. Kemudian sudah juga ada yang dibebaskan, hanya sebagai saksi kan sudah ada seperti itu. Ya ini masih proses seperti itu. Ya Pak, gimana Pak? Ada yang mau disampaikan? KPK resmi menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi swap Ketuk Palu, Rancangan Pembahasan APBD Provinsi Jambi, Tahun Anggaran 2018. Empat tersangka yakni Supriyono, anggota DPRD Jambi, Erwan Malik, PLT Sekda Jambi, Saifudin Asisten Daerah 3, dan Arvan Kadis PUPR Pemprov Jambi. Dari OTT tersebut, KPK mengamankan 12 orang dan barang bukti senilai 4,7 miliar rupiah. Tim Liputan, INews, Pemberitakan.